Dan Adis yakin memang itu jalannya gitu lho, masih inget banget. Memang lumayan sih kita nyari tempat waktu itu. Memang Adis jalan terus sama Deni kok nggak nyampe-nyampe gitu pun. Nggak nyampe-nyampe. Akhirnya Adis bilang, ini nyasar sekali. Oh selama dua hari, tiga hari berturut-turut itu, setelah pulang di sana Adis tuh katanya mbak lebih banyak diim. Diajak ngobrol nggak mau, nggak bisa. Tapi ini sih ngerasanya biasa ya kalau Adisnya. Karena memang nggak terlalu ini. Malah nggak fokus dan nggak memperhatikan sekitar. Mau ada orang, nggak ada orang. Akhirnya nggak melatihkan itu. Kayak semacam Padepokan gitu. Padepokan burut Cimande. Cuman yang punya itu Pak Haji. Dibawalah kita Adis ke situ. Dan kata Pak Haji itu, Adis ini masih ada di sana. Di gunung. Sampu Rasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dirumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, sore ini. Again, 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 again. Bersama lagi dengan Adis. Salah satu narasumber saya. Yang sebelumnya pernah bercerita tentang pengalaman dia. Saat bersama ayahnya ketika melakukan sebuah kerja di daerah Palembang. Dan hari ini ceritanya beda. Hari ini ceritanya, ceritanya Adis pernah pergi ke satu gunung di daerah Jawa Barat. Dan ceritanya nggak kalah seru. Langsung aja kita dengerin langsung cerita dari Adis. Tapi sebelum itu, jangan lupa nih untuk kalian di subscribe dulu dong ya. Terus nanti di komen, terus di share. Biar saya makin terus semangat untuk membuat video-video yang menarik untuk kalian di rumah. Oke, langsung aja aku panggilin narasumber kita yang sore ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabar ya? Alhamdulillah. Sehat. Sehat yuk. Temu lagi ketabungan. Iya, ketemu lagi. Cerita aja itu seru-seru loh. Waktu itu sebelum itu kan cerita tentang di Palembang. Oh, yang di Palembang, iya. Iya, iya kan. Yang kisah nyata itu tentang apa? Almarhum. Memang, iya. Terus sama cerita bagian pengalaman ayah juga. Yang ketika Asad itu kerja di Palembang bersama Ajis dan diikuti oleh... Apa? Almarhum Memang. Almarhum Memang sampai ke Bogor. Sampai ke Bogor. Gitu. Karena almarhum Memangnya itu kecelakaan tapi kena pengaruh. Pengaruh. Hal-hal negatif dari di Palembang tersebut ya. Nah, untuk mau cerita-cerita lebih lengkapnya cross-check deh video Ajis yang sebelumnya. Nah, yang malam ini, eh malam ini sore ini ceritanya beda. Ceritanya bukan lagi tentang pengalaman kerja tapi Ajis naik gunung ceritanya Ajis. Iya, betul. Gunung mana Ajis? Itu Gunung Gede Pangrango. Oke, berarti di Jawa Barat? Di Jawa Barat, ya. Bogor ya. Di Bogor, Kabupaten. Nah, itu kejadiannya waktu kamu kapan dong? Itu kejadiannya pas belum lama habis lulus sih Bun. Lulus sekolah dulu. Lulus sekolah. Jadi, posisinya ceritanya temen-temen, ya bisa dibilang kayak mau bikin perpisahan lah. Oh, oke. Bukan SMK, cuma nggak dari sekolah, dari grup-grup geng sendiri. Oke. Jadi, ada yang ngelutup, hiking aja yuk katanya. Naik gunung yuk. Emang kebetulan Ajis pun belum pernah sama sekali naik gunung. Eh, deh kita coba gitu lah. Menurut saya sih nggak bisa gitu lah. Laki, Kak. Laki. Terus? Karena kita pilihlah Gunung Gede Pangrango yang ibaratnya pertama nggak terlalu jauh. Yang kedua pun untuk track-nya juga nggak terlalu susah katanya. Kita waktu itu didampingin sama satu temen yang ibaratnya udah biasa naik gunung. Senior ya? Senior lah dia ibaratnya. Kita akhirnya berangkat. Waktu itu posisi malam gunung. Malam? Oh, mau naiknya malam? Enggak, berangkatnya malam. Jadi posisi kita emang nggak langsung naik. Di sana kita prepare dulu karena memang ibaratnya yang ikut ini rata-rata pemula semua. Oh, oke. Rata-rata pemula. Jadi kita harus banyak briefing-nya, preparing-nya di sana. Akhirnya sampai lah kita di sana posa harian itu kita masih di bawah lah pokoknya. Masih preparing karena ada yang belum lengkap bawa barangnya segala macam. Baru naik itu kita tuh sore sekitar jam empatan. Oke. Nah, jembatan kita naik, mulai naik. Kalau dari bawah pun sih Adis emang udah ngerasa gimana mau maju nanggung mundur nanggung. Kita bilang, tapi bismillah deh ya kita maju, kita tetap jalanin. Tadinya sempat udah mau mundur. Karena kita naik. Itu sih masih belum ada apa-apa sih Bun. Itu Adis bilang, eh mungkin masih biasa. Sampai di pertengahan tuh di pos berapa gitu Adis lupa. Kita sempat istirahat dulu di situ, cuman gak sempat diriin tenda. Karena memang posisinya masih bisa memungkinkan untuk naik di situ kata yang seniornya. Akhirnya setelah istirahat di situ, kita jalan lagi. Mungkin itu perkiraan jam sepuluhan deh, baru kita bisa istirahat di situ Bun. Kita buka tenda di situ. Setelah buka tenda, Adis sama teman. Jadi kita tuh ada beberapa, ada sepuluh orang. Ada sepuluh orang. Cuman dibagi dua tim. Satu timnya lima orang, lima orang. Nah untuk yang tim Adis ini, posisi tendanya memang sedikit agak berjauhan. Jadi masih tetap kelihatan, cuman agak berjauhan. Akhirnya kita istirahat di situ. Nah yang aneh ya Bun, anehnya. Di saat memang pas saat kita istirahat di situ kan gak langsung pantat tidur nih Bun. Biasalah masalah umum, ada yang menyanyi-nyanyi segala macem. Nah di situ anehnya tuh kayak ada suara mobil. Oh. Kedengeran suara mobil. Kalau itu udah jauh banget. Jauh dari bawah ya. Makanya Adis bilang, nanya kan kayak yang senior. Ah, maaf. Disini emang deket jalan raya. Atau jauh jalan raya mah katanya. Tapi kok bisa ngereka kayak suara mobil gitu ya. Gimana sih mobil lewat gitu. Kalau lo alam. Ah gak ada gitu mah. Udah bapak jalan aja katanya. Udah ngadain seorang ini tuh. Ya udah lah bismillah. Kita bilang bener-bener gak ada apa-apa. Karena acara malam itu udah selesai. Kita langsung istilahat. Nah di pas istilahat itu. Ada temen Ajis yang memang ikut. Eh ikut. Maksudnya pengen minta temenin. Minta temenin untuk buang air gitu kan. Ya karena memang yang lain juga dapatnya tidur. Ya udah deh ayo aja santrin gitu. Nah posisinya disitu. Eh karena memang gak ada. Kayak aliran sungai atau gimana. Kita jalan terus tuh bun. Jadi ngebelakangin tenda jalannya. Nah tenda ke arah sana. Kita jalan ngebelakangin tenda. Itu udah cukup lumayan jauh lah. Menurut Ajis mah gitu kan. Dan memang posisinya takut juga. Takut memang. Apa namanya. Si. Kita kesasar atau gimana. Ajis bilang ke temennya. Udah disini aja. Oh ya udah katanya. Tapi Ajis selalu jauhan katanya. Ya udah. Ajis jalan jauhan. Dan nunggu udah beberapa lama. Disitu. Eh. Apa namanya. Ajis panggil-panggil temen ini gak nyawut gitu bun. Gak nyawut. Akhirnya Ajis samperin. Samperin ke tempat yang semula. Yang sama temen itu. Dia masih ada. Masih ada. Cuman Ajis tanya segala macem nih. Udah gak jawab gitu. Diam aja. Ini keanehan Ajis udah mulai dari sini. Cuman Ajis masih belum nge gitu. Nah disitu. Ajis bilang udah ya. Balik ke tenda. Takut mau pada nyariin nantinya. Ajis jalan. Dia pun jalan. Cuman posisinya Ajis di belakang. Dia di depan. Pas kita jalan ke arah tenda nih. Itu sempet. Sempet bingung juga. Karena posisi gelap. Penerangan juga. Ajis juga gak terlalu terang. Nah Ajis tanya. Ajakin ngobrol aja nih temen. Tapi gak jawab-jawab. Sampai sempet Ajis jodongin juga. Ditanya. Jawab kenapa Ajis bilang gitu. Tapi tetep gak dijawab. Sampai Ajis ada rasa takut. Wah ditinggalin nih. Kita bilang. Ya udah. Ajis samperin ke tempat. Temen itu. Tentanya emang masih ada. Tapi dia. Kayaknya udah selesai sih. Akhirnya. Ajis bilang. Jadi ah. Kita balik ke tenda. Takut yang lain pada nyariin. Tapi dia gak jawab nih pun. Ajis ngobrol gitu pun gak jawab. Sampai sambil jalan. Dia di depan. Ajis di belakang. Ajis colek. Ajis apain pun. Tetep diem. Ajis bilang. Kenapa nih. Wah jalan-jalan kemasukan nih kita. Tapi sambil. Maksudnya. Ah masa sih. Nah. Ajis bilang. Ya percaya gak percaya gitu pun. Akhirnya disitu. Eee. Kita jalan ke arah tenda. Dan Ajis yakin. Memang itu jalannya. Gitu loh. Masih inget banget. Emang lumayan sih. Kita nyari tempat. Ajis jalan terus sama Deni. Kok gak nyampe-nyampe gitu pun. Gak nyampe-nyampe. Akhirnya. Ajis bilang. Ini nyasar kali. Ajis tarik. Temen. Tangan temen tuh. Tapi dia gugul. Gugul. Udah yuk balik lagi. Kita cari jalan lain. Dia bilang. Ini soalan dari tadi gak nyampe-nyampe. Oh. Padahal tadi gak jauh ya? Gak jauh padahal. Ini udah mulai aneh sih. Udah keringet dingin. Udah parah deh pun. Udah ngeri gitu. Ya kalau memang ibaratnya. Ilang masih ada disitu. Iya. Kalau emang kebawa ke ini kan. Aina disitu. Nah. Pas udah. Ya udah deh. Ais coba ikutin. Mungkin temen tau. Atau mungkin dia gimana. Ais ikutin. Pas saat gak lama dari berhenti disitu tuh. Barulah ada yang manggil. Hmm. Jis. Jis katanya. Tapi di belakang. Suaranya agak jauh. Akhirnya. Ais sempat berhenti dulu. Eh. Siapa tuh yang manggil. Sempat ngerik juga gitu. Tengah hutan ada yang manggil. Siapa ini bang. Tapi kok suaranya makin gede. Makin gede gitu. Akhirnya. Dia bilang. Yuk kita coba cek disana. Barangkali itu emang temen pada nyariin. Hmm. Akhirnya dari situ. Pas Ais. Ini yang manggil terus. Tetep. Ais jawab. Iya. Gitu kan. Pas Ais nengok ke temen. Temen lari bun. Yang barang Ais itu. Lari kenceng banget. Makin ke arah dalem. Ais bingung nih disini. Mau ikutan lari. Ini manggil. Mau nyamperin ini. Ini temen takut kenapa-napa. Akhirnya. Ais nyari aman. Maksudnya. Soalnya ini suara lebih jelas. Ais tungguin. Akhirnya benar. Gak lama kemudian. Temen itu. Yang suara itu datang. Ternyata temen yang satu tenda yang lainnya. Gak lama dari tenda. Eh. Temen itu nyamperin. Yang suara itu bun. Itu temen yang. Ais anterin buang air. Dia ngikut di belakangnya. Hah? Dia ngikut di belakang orang yang nyariin Ais itu. Yang suara itu. Loh. Terus? Itu dia. Ais agak sempet diem disitu. Sempet kaku. Yang tadi. Siapa? Loh. Akhirnya Ais tanya. Loh. 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 kayaknya gak berani lagi, ya sebenarnya ini yang pulang aja tapi temen satu ada yang tetap pengen naik kayaknya ya karena kalah suara yaudah akhirnya kita besokan paginya kita turun bun paginya tuh karena kita sempet istirahat paginya baru kita turun sempet minta maaf juga, sorry kalau emang gak terjadi ini gak akan turun juga nah disakutin ada apa-apa nanti diatasnya kita semua juga yang repot nah disitu tapi posisi pas turun itu pun itu mulai ngerasa beda jadi kayak ngerasa bener-bener ajis tuh punya temen disini yang memang di barat kasarnya gak bisa ninggalin nih ini siapa? dia gak bisa denger ajis? yang temen itu? ya jadi pas saat ajis mau buang itu ngerasa hati itu kayak ketahan ayo, ternyata alasannya takut ada yang ketinggalan terus ngecek lagi ternyata emang bener gak ada ketinggalan kita jalan pulang dan selama jalan pulang tuh disamping kanan dan kiri itu kayak ada yang ngikutin maksudnya bareng gitu lah kayaknya suka nengok ada rombongan lain atau gimana kita udah merasa was-was aja badan tuh udah bener-bener apa namanya gak enak hati sampai lah kita di bawah setelah di bawah apa namanya tempat ngeras di tempat ngeras di pos pertama di yang dekat perkampungan itu karena kan kita lewat jalur arah kalau lewat pintak tuh bentuk kita lewat situ kita di dekat perkampungan ngeras dulu karena itu tiba-tiba fisik aja selemah tiba-tiba keringat dingin udah bener-bener gak kuat lagi jalan dan akhirnya temen ada inisiatif untuk dibawa ke rumah sakit sekitar klinik pas dibawa ke klinik itu sih gak ada masalah ini mungkin kecapean aja kalau kita dokter mah akhirnya udah dibawa pulang lah kita asis ke rumah nah sepanjang rumah tuh yang namanya ketemu ayah ketemu mama kalau abis main gitu kita pengen cerita gitu kita pengennya ibaratnya ya bedalah iya pasti tapi ini sama sekali kayak gak kenal jadi masuk ke rumah asing atau gak kenal nih? asing-asing kita masuk ke rumah taruh tas tidur orang tua nanya gimana pun ya mungkin mereka pun belum ngeliat nih keanehannya jadi kayak mungkin capek atau gimana oh selama 2 hari 3 hari berturut-turut gitu setelah pulang di sana adis tuh katanya mbak lebih banyak diim diajak ngobrol gak mau gak bisa tapi ini sih ngerasanya biasa ya kalau adisnya karena memang gak terlalu ini malah gak fokus dan gak memperhatikan sekitar mau ada orang gak ada orang adis gak melatiin itu oke jadi asing ini beli asing akhirnya si ada yang mamang itu tuh yang mau leman itu dia nanya emang si adis dari mana kemarin si ayah masih mau udah saking bingungnya katanya sih dari gunung katanya akhirnya nyaranin lah si si mam-leman ini untuk dibawa takutnya ada apa-apa ya udah akhirnya eh adis dibawalah sama si ayah ini ke daerah cilebut eh jadi disana ada satu eh kayak semakin pada epokan gitu eh bun pada epokan urut urut cimandek cuman yang punya itu Pak Haji dibawalah kita ke adis ke situ dan kata Pak Haji itu adis masih ada di sana ya di gunung ketinggalan kalau emang mau dipanggil katanya cuman eh biar apa namanya pokoknya kosong aja di adis ini jiwa adisnya kosong badannya kosong nah akhirnya disitu eh si yang Pak Haji ini untuk nyaranin bawa adis ke daerah yang sekiranya masih banyak hutan atau apa gitu karena kan kalau ke gunung lagi ke sana lagi gak mungkin katanya si ayah sama si mama gak bisa hanya dibawalah ke kebun raya eh yang ibaratnya dia banyak pepohonan dan segala macam nah disitu cerita dari si mama jadi adis didudukin didudukin di karpet malam itu deket gak jauh sih bun lokasinya dari sumur itu lah gak tau ada sumur kan di dalam umur raya itu didudukin disitu dipanggil-panggil nama ajis panggil-panggil nama ajis ajis sih ngedengar ajis ngedengar cuman memang kayak jauh oh kayak jauh bun nah akhirnya disitu eh kayak ajis bilang kok ini kayak kejadian waktu itu itu yang di pas ngantelin temen itu oke ada yang manggil tapi kok suaranya jauh ajis ngenalin suaranya itu suara mama bilang eh apa namanya si mama ini manggil kenapa akhirnya ya karena memang pertama mama yang kedua juga udah ada pengalaman yang pertama itu ada suara yang disambilin akhirnya disambilin lah suara itu dan itu entah kenapa pas saat eh ngelangkahin kaki pertama ngelangkahin kaki pertama ngelangkahin kaki pertama itu ajis gak tau posisi ada dimana tiba-tiba sadar lah bahwa di depan itu ada daya si aa petek dan ajis tinggal di rumah nah kenapa di sini ngapain di sini kan tadi bukannya di rumah jadi posisinya kalau pas dari si kita Pak Haji itu Pak Haji ini bukannya ketinggalannya sih bukan ketinggalan suku maya gitu enggak sih pun ajis tetap sadar tapi ngerasanya koksong? di dua di dua oh di dua alam dua tempat oke saat di rumah memang ajis ngerasa di rumah posisi ajis gak di rumah di sana oh oke oke Pak Hano saat kejadian di sana yang di ajis ini kosong dia gak kenal sama rumah ini hanya ngerasa asing hanya disitu balik lagi kita ke Cimande eh ke Cilbut itu nah disitu ajis juga udah tau disitu barulah adis namanya dipersiin di kunci segala macem dipagarin nah disitu dikasih tau kalau memang ee di tempat-tempat kayak gitu katanya kalau memang ibadatnya ini jangan punya pikiran yang aneh-aneh aneh paki suka punya pikiran aneh tadi kalau ilang gimana gitu dari oke disitu sempat mikir gak kita ingat-ingat jadi sih paki pernah sempat mikir pas nganterin temen nah disitu posisinya paki langsung ngomong mikir ilang katanya iya pak haji, aku tau ya iya bener ilang beneran kan kalau gak udah semenjak dari situ diajak temen lagi, gak ada yang mau tuh cuman anehnya semenjak kejadian itu pun haji jadi lebih tutak jadi ibaratnya misalkan ada apa nih haji ngeliat gak bisa cuman haji bisa merasakan dan kalau lebih suka juga ke gunung cuman untuk jalannya sih kayaknya enggak tapi lebih sukanya ngeliat gunung terus juga kalau memang ada ibarat rasanya kejadian-kejadian apa kalau memang haji gak ngucap itu pasti kejadian jadi haji punya bayangan ngebatin ini bakal kejadiannya gini-gini haji gak ngasih tau ke orang itu kejadiannya ada kejadian contoh kayak waktu itu pas temen yang ngikut salah satu temen yang ngikut dia mau berangkat sama temen-temennya naik gunung juga itu pake mobil pake mobil kok ngeliat si mobil ini ee pintu samping kanan sama kap depan hancur dia mobil-mobil putih kebayang sama ajis ternyata pas saat dia berangkat dia kejadian kecelakaan di daerah Cipanas dan rusaknya pun sesuai apa yang ajis liat ajis gak berani bilang takutnya disangkanya ah aduh lah gila kejadian baru ngomong iya kalo diterima ya dan yang kedua itu pernah pas saat ajis di tol jadi ajis lagi kerja ada supir orang jawa sama temen ajis lagi orang serang di situ aja tiba-tiba lagi asik-asiknya ngobrol mau ke arah Jakarta itu aja tiba-tiba diem tiba-tiba diem kebayang kalo mobil yang ajis tumpangin ini itu mau balik oh ngebalik kecelakaan gara-gara pecah ban tepat dan kepala mobil itu kepala mobil pake kepala mobilnya itu kehantam sama proton kontainer adis makanya buru gak banyak ngomong buru-buru ambil hp ambil hp adis cari nomor kontak mama atau ayah disitu nah ini ajis taruh lagi hp dan setelah beberapa menit perjalanan itu kondisi jalan macet kondisi jalan macet entah memang ibaratnya bersyukur juga gitu bun ternyata bukan mobil yang adis yang ditumpangin kecelakaan di depan ada yang kecelakaan dan gambarannya sesuai sama persis apa yang adis liat gitu ya disitu ada mobil kontainer mungkin karena kamu sadar ketuker kamu langsung ya mada 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 disitu ada mobil kontainer dan ada mobil bak ban kanannya pecah bagian depannya tuh kepala baknya tuh hancur hancur selamat jadi aku baru loncat itu kejadian di tol arah tempat budus itu kalo emang ini pasti ada datanya disana emang kejadian emang bener dia bilang ya Allah masih dilindungi ya Allah aja barulah ajis cerita kalo udah kejadian itu baru cerita percaya ga percaya udah siapin kontak mama kalo memang bener itu kejadian di Aji jadi orang ga susah nyari kontak keluarganya hmmmm Aji sudah mempersiapin ya iya kan persiapin 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 pada papa kejadian tuh kontak langsung kontak mama dengan telepon nah udah semenjak dari situ tuh yang namanya suara yang namanya ibaratnya aura yang namanya wah itu jadi kebuka ya engga bun pokoknya pengen ditutup katanya emang udah gitu engga ada yang dibuka katanya sama Pak Haji ini cuman emang ibarat mungkin ngasih atau apalah katanya oh ngasih ajis kayak gitu ya iya soalnya jadi ya di satu sisi sih merasa kurang nyaman juga bun ya dengan pandisi kayak gitu ya ataupun di satu sisi lagi merasa ya mungkin itu memang karena dikasih dari Allah buat saya itu lebih berhati-hati lagi hmm benar benar ibaratnya menjauhin dari alat pemikiran jelek kalau memang ada bayangan apa-apa aja lebih mempersiapkan diri lagi ya lebih positif ke situ aja sih oh gitu nah kalau pas kamu pulang dari gunung itu kan tadi kan sempat katanya ada kayak menemenin ya apa kayak temen nah itu kamu menemukan gak jawabannya itu siapa sih kalau itu tuh sih jadi ternyata kalau yang salah satu dari mereka ini kalau yang dikiri memang memang orang yang di gunung itu yang di mana apa namanya pengundi-pengundi situ oh oke nah yang ngikut yang di kanan ini yang pas saat aja silang itu yang disikutiin terus oh dia tuh ada dia disitu memang dia ngawal tapi ngawalin disitu kalau emang bisa ajis gak berikut pulang harus tetep disitu padahal nemenin dia kalau emang ini jadi posisif amat ya? kalau ajis tanya sih katanya sih ewek katanya mah oh terus karena memang disitu kita gak ada cewek gitu ya nyerupainnya temen ajis yang ikut kali oh gitu enak 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 suka manis ya kan kalau asli gak paham bun iya kalau asli kalau begitu tapi kalau baik ya gak tau juga sih tetep aja sih serem ya iya terus tadi sih emang ngomong resep ya sama bahasanya suka ha ha gak apa-apa ya kalau emang ibaratnya baik emang gak apa-apa badi emang emang ngerasa kok sekarang makin pekal emang gak ada yang dibuka katanya apa yang mau ditutup itu biarin aja gitu kok kenapa timbulah perasaan apa pemikiran positif itu yang tadi jadi kayak dikasih kayaknya mungkin memang jalannya turunnya ajisnya disana maksudnya kebukanya disana semua prosesnya disana emang paling yang menutusin ke sana itu ajis sih ke gunung gunung itu jadi ya pemikiran logis kita maka kan lebih dekat dan juga terpelan gak susah terusnya gak ada pemikiran kesana gitu kita sama sekali gak ada niatan lah hal-hal seperti itu gitu temen ya antara rezekinya hehehe hehehe kalau temen tadi kan mengajaknya di luar semelu lebih jauh lah ya ya bener-bener dulu susah-susah deh ya tingkatannya udah beda gitu secara cuma buat perpisahan perpisahan toal bahkan abis ini kita udah tipe masing-masing hehehe sekarang sih masih pada kontek kandang masih oh gitu nah kan berarti sampai sekarang masih jis masih masih jadi bener berarti dikasih kalau caranya kayak gini mah kadang juga gak cuman sekedar tau tempat gitu loh kadang ke orang juga bisa kegambar gitu oh dia tuh gini gini oh yang ajis pelajarin dari diri ajis sendiri itu dari aura oh kenapa jadi setiap ajis ketemu orang baru itu selalu muncul aura warna jadi warna kuning merah biru hijau hitam ungu ya biasa muncul itu dan setiap ajis ngobrolin ke temen yang ini ya bener ternyata dia orangnya gini-gini dia orangnya gini-gini tapi gak ibadahnya udah cukup tau doang kalau ajis gak terlalu diginiin banget dijauhin gak terlalu dekat juga tuh siapa tuh yang mau nanti di tim ajis tuh bisa konteks kayak dirama ya bukan ajis menirama jadi kayak gitu ya tapi bagus loh untungnya pas kamu bilang kalau hilang disini gimana ya untung dapetnya bagus jis iya kalau dapetnya kayak yang sebelum-sebelum itu sampai hilang berapa lama tuh sampai seminggu ada yang hilang sampai itu kan susah juga kalau sampai itu tapi kamu ngerasanya sebentar tapi 4 jam ya bentar dong karena ibaratnya kita dari tenda ke tempat temen itu gak jauh yang lumayan lah gitu jaraknya paling kan adalah sekitar 50 sampai 100 meter lah gitu kan nah pas pulang jalannya kayak jauh banget jadi muter-muter dan itu mungkin jalan baru sekitar 150 atau 200 meter kali ini karena memang itu pun udah kita sudah mulai aneh takutnya salah jalan itu gimana barulah muncul suara itu dan dikata temen anggil iya temen itu udah lama itu emang jam 4 kalau salah ketemu ya menjelang subuh ya menjelang subuh memang gak lama adis mengumpulnya seberas cerita aja yang subuh untung di kembaliin loh jes alhamdulillah iya 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 ih mana baru pemula pemula naik gunung ngomongnya ngebatinnya begitu iya untungnya sih dapetnya bagus oleh-olehnya bagus iya agak lah kita bilang jadi kalau mau ketemu entah kalau mau kenal macai susah dong sekarang udah tau duluan hmm gitu gak juga sih malah itu malah dijadikan senjata maksudnya? iya jadi buat ngadeketin cewe tuh awal ngebaca gini-gini ngasih tau lalu orangnya gini-gini gini ya ih kok tau punya saudara punya adik cewe ya gini-gini ih kok tau oh gitu di atas perhatian lebih gitu kan oh gitu tuh sahabat tuh kayak gitu tuh tuh ini bagian yang dapetnya bagus nih turun dari gunung kan dapet ceritanya bagus walaupun awalnya serem dulu gitu kan cuman dapetnya bagus alhamdulillah pemain pemula baru tapi walaunya bagus gitu kan banyak yang justru gak bagus juga malah nah waktu kamu yang saya bingung di Bogor ya eh dimana di istana Bogor ya dipanggilnya disitu ya iya iya karena posisinya lucu loh jis itu jis tadinya niatnya mau dimandiin disitu di sekol itu di kebun raya cuman karena memang ibaratnya yang Pak Haji ini gak bisa ngikut jadi udah gak usah gak apa-apa yang penting di sekitar pokokan besar jadi supaya ibaratnya mungkin penghubung kalibun dimensi kebun raya kan pintu iya banyak pintu-pintu goib disitu apalagi sumur itu sumur kan air air kan ngelambang pasti kan larinya kan ke gunung gunung salak gunung gede gunung pangerangu semua kan larinya kan di sekitar situ memang wajar sih kalau dibawa ke istana Bogor itu ya jis ya udah bawa kota Masapari kan ajis beda iya hahaha di kereaksi bukan pulang iya ada yaudahlah maka ayah itu ada pohon ayah aja udah kata tidak punya boleh gak apa-apa yang penting ada pohon gede ada yang ibaratnya suasananya menggambarkan kayak di gunung oooh ibaratnya supaya suasananya nyabung auranya kali jis auranya iya auranya berarti auranya gunung gede hampir sama kayak istana Bogor auranya berarti ada berarti ada kalau secara spiritual ada titiknya ada sumbernya juga disitu saling berkaitan berarti jis yaudahlah karena kan kebun raya kan memang di keliling ya kak nah makanya jadi ada atmosfer apa ada pintu gerbang disana kenapa ajis dibawa kesitu kalau hanya sekedar istilahnya cuman biar merasakan di alam banyak dong tempat-tempat lain harusnya bener iya kan kenapa harus di istana Bogor tanda tanya dong dan kenapa harus di sumur tersebut itu kan iya iya manggil bisa aja kan manggilnya di gunung gede nya malah langsung kesitu ya iya langsung-langsung tapi memang posisinya tuh anehnya tuh ajis ngerasa di rumah batin ajisnya nih ya ajis ngerasanya tuh ngerasanya tuh ngerasanya tuh kayak di rumah tapi kok enggak si suasananya ini auranya tuh kayak di order angin kerasa terus panas kerasa dan juga apa namanya kalau enggak balance ya ini kan ibaratnya kalau kita lagi di dalam rumah sekenceng-kenceng angin enggak sampai berasa iya bener-bener ini rasa gitu ya kayak di outdoor aja tapi ngerasanya bayangan di rumah oh berarti mata rumah nih mata rumah tapi hati semua nuansa-nuansa kamu tuh rasanya enggak bukan di rumah di rumah di sana oh enggak balance berarti awalnya gitu ya mungkin setengah-setengah makanya akhirnya kamu kebuka semua karena dua dunia kan yang kamu tembus kan dua dunia ke depan yang akan terjadi terus dengan posisi kamu kamu lagi dimana nih keadaan kamu sekarang oh gitu berarti jis ya oke itu siapa tuh yang mau ke gunung gede siapa tau kayak ajis jangan deh jangan kita takutnya kan iya depot yang bagus bagus anda sedang beruntung nah kalo yang lagi gak dapet yang gak bagus ya jis iya 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 nah pertanyaan saya nih masih mau gak perangkat ke gunung lagi dengan keadaan udah jadikan seperti sekarang kemaren-maren dulu-dulu ini mungkin kalo untuk deket-deket ini sih belum juga belum meranikan lah ibaratnya iya jis pun ibarat dipelajari menggahkan tapi masih belum bisa kontrol aja oh tau diri lah ya jis iya kita takutnya kesono dengan ibaratnya yang udah kita punya sekarang eh ngerasa ah yang ada ntar gak beda gitu gitu beda circle-nya malah macem-macem yang ada gimana-gimana enak gak deh tapi untuk sekedar mainkah atau ibaratnya itu pun ada yang ngedampingin masih mungkin masih oke oke lah gitu loh dan itu pun kayaknya gak sampe nginep kalo muncak gak aja muncak gak deh gak deh tujuannya muncak gak intinya gitu aja cuman kaki-kaki doang masih oke lah ya iya oh gitu tapi bagus nih kalo sadar diri iya karena tau nih kita gimana gitu daripada bikin repot orang ya jis iya itu karena banyak kejadian kan gunung ini kan sensitif juga iya bener 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 wadah thank you banget nih ceritanya seru-seru kalo ajis yang cerita pasti seru-seru nih sahabat nih mungkin mudah-mudahan aja ada cerita-cerita ajis selanjutnya ternyata ajis walaupun muda-muda gini banyak cerita-cerita ya masih ada lagi gak cerita-ceritanya? nanti bisa di next kita panggil-panggil lagi gak sekarang tapi masih ada dong? masih masih ya oke hidupnya penuh misteri ternyata sahabat ada penasaran dulu oh gitu oke dibikin penasaran dulu oke makasih banyak ajis udah mau mampir disini ditunggu cerita-cerita selanjutnya oke 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 sahabat dirumah jangan lupa nih untuk di like, subscribe, dan komen sekali lagi aku ingetin dan di share kemana aja ke pacar, ke temen, ke suami, ke istri kemana aja biar terus semangat nih saya bikin kontennya oke saya tutup dulu acara sorry ini selamat selamat kok selamat menempuh hidup baru sih hehehe oke mau kawinan ya oke semoga kalian bahagia selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menempuh selamat menempuh selamat menempuh selamat menempuh selamat menempuh selamat menempuh